Super hero kita ayah kita gitu kan. Makanya suka ada kata-kata kalau misalkan perempuan cinta pertamanya itu ayahnya. Sahabat pertama untuk anak laki-laki itu ayahnya gitu. Nah aku gak ngedapetin itu pada saat itu. Sampai sekarang mama itu dia masih ngingetin udah sholat belum seumur segini. Waktu ketemu dia itu kan sebenarnya gak kebayang dia jadi begini gitu. Dia deketin aku tuh kayaknya mikir ini orang. Terus udah banyak yang ngomong juga jangan sama dia lah. Temen-temen pabrik figur lagi kan. Terus aku bilang boleh gak aku umroh dulu? Aku ini pernah gagal. Aku bilang gitu, aku gak mau sampai gagal lagi. Rasanya tuh gak enak banget gitu. Itu aku doa bener-bener disitu aku bilang kak. Ya Allah aku ini pengen banget bahagia gitu. Kasih aku kebahagiaan itu ya Allah gitu. Aku pengen temuin laki-laki yang dia bisa gak hanya bisa menjadi suamiku. Tapi dia bisa menuntun aku dan anakku nanti di rumah tanggaku itu gitu. Wow. Dan kalau memang dia adalah orang terakhir di dalam hidupku. Aku sebut namanya gitu kak. Tolong jodohin. Deketin ya Allah. Hai ini gue Daniel tetangga kamu. Yuk kita mulai. Karena bayi itu ketika di dalam kandungan bisa merasakan perasaan ibunya ya. Betul. Emosi ibunya. Jadi ketika ibunya itu lebih berserah. Ya. Lebih intim dengan Tuhan. Ya. Lebih fokus sama Tuhannya. Daripada sama depresi dan baby bluesnya. Ya. Itu bayinya juga akan terjaga dari emosi-emosi yang kurang baik itu gitu. Bener-bener kak. Karena gak tau kenapa sih aku jujur ya. Aku bersyukur banget gitu. Kayak punya almarhum papa yang begitu luar biasa banget gitu. Sampai aku inget banget di akhiran hayatnya gitu. Papa itu kan di ICU cukup lama ya kak. Satu bulan setengah dan saat itu aku memilih untuk gak kerja sama sekali. Jadi bener-bener pengen ngurusin papa gitu. Aku yang ngurusin gitu. Dan akhirnya sebulan setengah itu di ICU. Pas meninggalnya itu papa tuh lagi sholat asar terus meninggal. Di ICU itu lagi Allahu Akbar. Mamaku cerita lagi Allahu Akbar. Terus langsung gak ada maksud aku kayak. Ya Allah luar biasa bagus banget gitu. Cara Allah tuh. Cara Allah bener-bener. Ya karena aku lihat banget hidupnya tuh sampai kak. Papa tuh public figure yang masih di usia tuanya saat itu ditawarin. Di salah satu station TV dan PH yang terkenal banget. Dan jadi bapaknya salah satu anak yang anaknya itu adalah artis terkenal saat itu. Yang bener-bener luar biasa terkenal dan saat itu. Wow. Tapi karena di udah umurnya udah saat itu udah tua kak. Terus gak mau. Dia bilang katanya enggak. Papa sekarang udah tua pengen dedikasihin buat agama gitu. Ngajarin orang. Kakak tau gak yang dilakuin papa? Tetangga-tetangga aku tuh yang di sekeliling rumah papa. Itu diajarin ngaji gratis sama papa aku. Dan papa yang ngajarin di papan tulis di pendopo. Kita dulu punya pendopo. Dan itu diajarin disitu. Semua yang tetangga. Jadi siapa aja boleh datang belajar gratis. Kenapa? Kayak gitu kak. Wow. Gue pikir ada saat itu ya. Ketika lu tau hidup lu udahlah ini untuk ngelayanin aja. Iya. Udah ninggalin dunianya. Iya. Dunia profesinya gitu ya. Itu cantik. Itu sangat inspirasi virus. Terima kasih banyak untuk berbagi. Iya. Kita sekarang gue pengen denger cerita Sony nih kali ya. Kalo tadi kan kita denger ya masa kecilnya virus kita ya. Nah kalo misalnya dari Sony sendiri. Gue denger lu adalah salah satu sosok yang fatherless. Justru kalo misalnya tadi virus itu deket banget sama ayahnya. Tapi lu adalah polar opposite ekstrim yang bener-bener tumbuh tanpa sosok ayah. Iya betul. Mungkin boleh ceritain sedikit men. Karena dari kecil memang mama sama papa udah pisah. Aku ikut sama mama gitu kan. Makanya begitu aku kenal virus dan ada sosok Fas disitu. Aku selalu bilang aku tau apa yang Fas rasain. Aku tau apa yang Fas butuhin gitu. Makanya disitu aku bisa masuk ke dia gitu. Dan ketika virus menceritakan bagaimana di deketnya seorang ayah dengan seorang anak. Terus tadi juga keadaannya bilang ya itu yang sebenernya kita tuh harus bisa menjadi ayah yang menjadi idola buat anak-anak kita gitu kan. Sebenernya relate banget gitu. Karena ketika ayah bisa eh seorang anak mengidolakan ayahnya. Itu akhirnya menjadi rem kan buat diri kita kayak virus. Eh bapak gue bilang kalo yang begini baik yang begini gak baik. Itu kan yang selalu diingat kan omongan ayahnya itu kan. Betul. Akhirnya itu jadi rem dan secara tidak langsung ya superhero kita ayah kita gitu kan. Betul. Makanya suka ada kata-kata kalo misalkan perempuan cinta pertamanya itu ayahnya. Ya. Sahabat pertama untuk anak laki-laki itu ayahnya gitu. Nah aku gak ngedapetin itu pada saat itu. Karena aku dibesarkan oleh seorang ibu yang juga bekerja keras pada saat itu. Hmm. Dan sama kakak aku. Kakak aku kebetulan udah jadi artis senior lah. Maksudnya jadi artis lah disitu. Jadi yang. Umur beda umurnya berapa emangnya? Jauh ya disini. Jauh. Lumayan jauh sih. Oke. Jadi aku kecil kakak udah kerja lah. Udah di industri ini gitu kan. Di industri ya. Dan dia yang ngidupin aku gitu. Sekolah dari uang jajan apa segala macem. Jadi aku gak tau bagaimana rasanya dibesarkan oleh seorang sosok ayah gitu kan. Sampai akhirnya kenapa bisa sampai di posisi ini. Gitu. Sekarang menjadi sosok ayah ya itu banyak banget belajar. Belajar. Karena aku gak tau. Dulu gue waktu kecil tuh sama bapak gue gimana. Oh. Sekali dia ketemu yaudah nanti gantian. Nanti kesini apa segala macem. Terus pergi cuma sebentar doang. Tapi cuma sekedar makan apa segala macem. Tapi gak ngedapetin bagaimana diajarin ngaji. Enggak. Diajarin Al-Fatihah juga enggak gitu kan. Karena kan sebenernya kalau kita ngajarin Al-Fatihah ke anak kita. Itu yang menjadi amal jariah kita terus gitu kan. Ya. Sepanjang hidupnya tuh anak baca Al-Fatihah sudah diajarin sama kita gitu. Tapi aku gak ngedapetin itu gitu. Terus diajarin bergaul juga gak pernah gitu. Yaudah akhirnya tumbuhlah menjadi anak yang pada saat itu yaudah. Labil kesana ikut pergaulan kesini gitu. Tapi untungnya ada mamah yang selalu ngingetin. Jangan lupa sholat 5 waktu apa segala macem. Agama itu penting. Makanya mamah masukin aku ke TPA dulu waktu kecil. Wow. Ngaji-ngaji apa segala macem. Terus kalau udah subuh tuh. Kalau misalnya gak mau bangun sampai disirap air. Segala macem. Iya. Disirap air. Jadi lama-lama ingat sendiri. Wah bentar lagi gue disirap air nih. Udah sholat dulu gitu sama segala macem. Udah gagara mamah. Itu semua gagara mamah gitu. Sampai akhirnya tumbuhlah yang tadinya belajar agamanya terpaksa. Apa segala macem. Gue lama-lama nyaman sendiri gitu. Nyaman. Dan begitu akhirnya harus menjadi sosok ayah. Wah gue harus ngapain gitu. Akhirnya ya udah. Oh ingat pesan-pesan mamah dulu gimana. Sampai akhirnya. Oh ikut seminar-seminar parenting. Oh wow. Oh itu bagus. Ada. Terus baca-baca buku parenting seperti apa. Ya. Coba ah diaplikasiin sambil aku ngerasa. Ya dulu kan aku waktu ngerasain masih seumur fast. Kan aku pengen banget kalau sama bapak aku diajak main bola. Oh ajak si fast main bola. Kayak gitu. Terus pengen banget nih diajak ngobrol cerita main superhero-superheroan. Oh ajak si fast ngelakuin itu. Itu semua aku lakuin karena dulu aku gak ngedapetin itu. Dan aku pengen ngedapetin itu gitu. Jadi aku mikir kayaknya fast butuh deh hal seperti itu gitu kan. Ya udah aku lakuin sambil belajar bagaimana caranya untuk menjadi ayah idola buat fast. Makanya begitu fast mendapatkan itu dari bapaknya. Wah aku harus bisa ngasih itu ke fast gitu. Harus bisa menjadi sosok idola. Pengen banget dimana nanti begitu fast diajarin. Eh udah sekolah diajarin yang nakal sama temen-temennya. Enggak bapak gue bilang ini gak boleh. Itu kan kayak suatu kebanggaan buat orang tua. Iya betul. Akhirnya jadi rem buat dia gitu. Betul. Makanya fast sampe sekarang ini dia menghafal Quran apa segala macem. Mau gak mau ya udah aku harus lakuin. Walaupun kan sebenernya sekarang kan kita belajar didiklah anak sesuai zamannya gitu ya. Ya aku harus tau zamannya dia seperti apa. Tapi gak bisa meninggalkan tradisi masa lalu juga yang sebenernya itu baik juga buat kita gitu. Betul. Makanya unsur disiplin sekarang aku arahin ke fast itu kayak penting banget. Karena namanya anak-anak kayak kita dulu deh. Belajar ngaji apa sholat. Aduh suruh sholat. Sama banget nih gitu kan. Kayaknya gimana gitu. Lantuk apa segala macem. Tapi kalo orang tua kita gak ayo harus. Ya kita akan males gitu kan. Iya betul. Akhirnya udah ayo fast harus. Mungkin aku yakin kok dia pasti males sekarang kalo aku suruh gitu. Tapi aku yakin banget suatu saat nanti dia akan mendapetin manfaat itu gitu. Akan dapet nikmatnya. Akan dapet nikmatnya. Sampai sekarang Alhamdulillah dia sudah mulai tiga jus hafalan Qurannya. Pasti kan walaupun awal dia males pasti kalo dia tidak cinta gak akan nempel disini itu semua gitu. Makanya sekarang dia dengan bisa melantukkan dengan nada-nada indahnya apa segala macem. Hafal surat-surat panjangnya pasti ada sesuatu yang dia dapet gitu. Nah makanya ketika aku kecil aku gak ngedapetin itu. Dan akhirnya aku mulai ngebuka diri aku sendiri. Bagaimana caranya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah aku gak pengen anak-anak aku nanti ngerasain itu gitu. Dan itu semua juga karena berkat orang tua terutama mama aku ya. Mama aku yang yuk belajar agama yuk sholat lima waktu. Sampai sekarang mama itu gak pernah whatsapp dia masih ngingetin udah sholat belum umur segini. Jangan lupa sholat subuh umur segini. Itulah orang tua gitu. Karena gak pengen anaknya salah jalan gitu kan. Nanti gue suruh virus sirom pake air. Sirom pake air gitu. Wow. Tapi virus lu ngeliat Sony sebagai ayah yang baik atau gak? Waktu ketemu dia itu kan sebenernya gak kebayang dia jadi begini gitu. Karena. Waktu ketemu dia. Waduh. Kebayangin gimana? Karena dia dulu playboy kan. Bukan father material. Gak terlihat gitu sama sekali bener-bener. Bener-bener gak ada bayangan gitu. Father material tuh jauh. Gak ada gitu. Terus kayak dia deketin aku tuh kayaknya mikir ini orang. Terus udah banyak yang ngomong juga. Jangan sama dia lah. Temen-temen pabrik figur lagi kan. Jangan sama dia lah. Fai lu kayak gak ada yang lain aja. Dia tuh gini. Terus udahlah cerita singkat. Begitu dia deketin aku semakin deket. Semakin deket dengan banyak perjuangannya dia. Aku pilih untuk saat itu umroh kak. Hmm. Gitu. Nah aku umroh. Aku pergi umroh dulu deh. Dia ngajak nikah nih kak. Oh. Gitu. Prosesnya. Prosesnya dengan dia nembak di depan keluarganya. Hmm. Terus juga akhirnya aku. Di ulang tahun ya. Di ulang tahun dia. Terus akhirnya dia pengen aku nikah sama dia. Oke deh. Terus aku bilang boleh gak aku umroh dulu. Hmm. Aku nih pernah gagal. Ya. Aku bilang gitu. Aku gak mau sampai gagal lagi. Rasanya tuh gak enak banget gitu. Hmm. Aku tuh pengen bahagia. Dan kebahagiaan aku tuh pengen itu menjadi kebahagiaan. Aku adalah sama orang ini. Adalah yang terakhir. Hmm. Karena kasian anak aku nanti. Kalau aku harus nanti ngeliat. Aku gontala ganti lagi orang gitu. Akhirnya aku berangkat umroh. Aku berangkat. Aku disana berdoa sama Allah. Aku bener-bener dikasih kemudahan tuh kak disana. Banyak hal dikasih sama Allah. Aku megang Ka'bah. Aku bisa megang Hajar Aswad. Padahal kan saat itu kan kalau orang-orang biasanya sama pasangan suami istri kan. Pasangan suami istri. Ini aku gak kak. Jadi aku ajakin temen satu travel aku yang cewek-cewek. Memang kita tuh gak punya pasangan kan. Kan harus ada ininya abang aku. Tapi abang aku tuh gak lagi gak ada saat itu. Terus akhirnya aku ke Hajar Aswad terus aku nekat. Gak pasti bisa. Fai itu mumpul-mumpulan lo bisa diinjek orang. Akhirnya aku kesitu. Terus akhirnya gak gue pasti bisa. Karena aku punya ininya tuh kayak pengen bisa megang Ka'bah. Hajar Aswad terus sambil doa gitu loh kak. Gak pasti bisa pasti bisa. Akhirnya aku berusaha. Terus tiba-tiba pas aku lagi berusaha. Berusaha maju gitu. Itu kayak lagi mau mati rasanya kak. Udah sesek banget. Kanan kiri tuh bener-bener. Eh ternyata kayak gini rasanya ya. Aduh aku udah kayak mulai panik. Ya Allah ya Allah pengen banget. Ya Allah dalam hati tuh kak ya Allah Allah. Terus tiba-tiba ada yang dorong aku. Berasa kayak ada yang dorong kak gini. Dorong terus pas aku lagi ngium Hajar Aswad. Itu gak ada yang narik aku sama sekali. Sampai aku selesai doa. Gak ada sama sekali yang narik aku. Jadi kasih kesempatan nikmatin di dalam lama aja gitu. Bayangin kak. Itu bener-bener terjadi sama aku. Aku bener-bener berdoa. Begitu aku selesai. Aku begini. Terus aku ngangkat kepala aku. Baru orang brrrr lagi kak. Kan itu kayak gak mungkin. Karena banyak banget cerita-cerita orang yang kepala ya di tarik-tarik. Apalagi itu kan. Itu aku doa bener-bener disitu aku bilang kak. Ya Allah aku nih pengen banget bahagia gitu. Mungkin apa namanya semua yang telah terjadi. Aku gak pernah mau nyalahin orang lain. Aku bilang mungkin aku juga punya kesalahan banyak ya Allah gitu. Kekurangan aku nih banyak. Tapi aku adalah seorang ibu yang pengen juga kasih kebahagiaan ke anakku gitu. Ya. Kasih aku kebahagiaan itu ya Allah gitu. Aku pengen nemuin laki-laki yang dia bisa gak hanya bisa menjadi suamiku. Tapi dia bisa menuntun aku dan anakku nanti di rumah tanggaku itu gitu. Wow. Dan kalau memang dia adalah orang terakhir di dalam hidupku. Aku sebut namanya gitu kak. Tolong jodohin. Deketin ya Allah. Sebutin nama Sony. Iya Sony Septian gitu. Karena kan dia nih yang pengajakin aku nikah kan kak. Betul. Betul. Terus kalau memang dia bukan yang terbaik. Jauhin. Iya. Gitu. Aku doa begitu kak. Akhirnya pulanglah ke Jakarta. Ketemu dia. Kita tuh lamaran bulan Maret. Gak ada rencana nikah. Rencana nikah tuh tadinya dia punya planning tuh tahun depan. Masih lama. Masih lama gitu tahun depan apa nantilah gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini. Sayang kita nikah tahun ini yuk. Dia bilang gitu. Aku langsung gini. Hah? Tahun ini? Gimana caranya? Kan susah ya cari gedung. Itu kan udah gak mungkin. Gedung. Tanggal yang kita mau. Cantering. Dekor. Semuanya itu udah susah ya gitu. Udah gitu dia mintanya kak. Bulan Mei. Lebih susah lagi tuh kak. Kalau Desember masih agak-agak mungkin lah gitu kan. Itu bulan apa emangnya? Itu bulan Februari kak. April. Berarti kan Maret April Mei. Cuma 3 bulan. Oh iya 3 bulan. Kita nikah 3 bulan lagi gitu. Gak ngomong 3 bulan. Dia bilang pokoknya bulan Mei aku mau nikah. Kata dia gitu. Terus gimana caranya? Nah itu kan aku doa tuh ya kak. Terus aku gini. Dalam hati aku gak ngomong ke dia nih. Yaudah ya Allah kalau emang bener nih. Dia yang dideketin sama Allah pasti kan akan dipermudah semua jalannya. Dan semuanya dapet kak. Gokil. Gokil. Gedung dapet tanggal yang dimau. Cateringnya dapet semua apa yang dimau tuh ada. Dan dimudahin semua sama Allah jalannya. Ya itu pertanda kan gitu ya. Aku minta sama Allah. Akhirnya kita nikah gitu. Dan pas nikah sama dia. Rasa takut pasti ada kak. Karena aku kan pernah gagal ya. Ada sempet kebayang gini. Ah kayaknya nih jangan-jangan dia paling sweet-sweet begini sama gue. Ini cuma awal-awal lah gitu. Dipikiran di otak tuh ya gitu kayak. Nanti ujung-ujungnya pahit nih kayaknya gitu. Masih ada rasa-rasa gitu kak yang kayak. Normal sih karena lu pernah disakitin sebelumnya. Ya aku trauma gitu kak. Trauma jujur. Aku tuh setiap dideketin cowok tuh kayak aku yang suka ngilang. Malah akunya yang ilang gitu. Iya. Sampai akhirnya aduh. Ah udahlah pasrah aja deh ya Allah. Cuma bisa doa aja nih gitu kan. Semoga dia yang terbaik buat aku. Udah akhirnya setiap saat-saat itu aku mulai yakinin diri gini. Gue cinta sama ini orang tapi karena Allah. Gitu lah. Ya Allah aku cinta sama orang ini karenamu ya Allah. Gitu gitu. Jadi setiap aku misalkan sebel sama dia. Ada sesuatu hal yang di dalam dirinya aku gak suka. Aku sedih. Aku kecil. Gak mungkin ya rumah tangga tuh gak ada masalah bohong. Back-back aja gak mungkin. Gitu gak mungkin gak. Pasti kan ada masalah. Itu aku gak pernah ngajak dia ribut atau berantem. Tapi aku sujud sama Allah. Aku sholat. Aku sujud disitu aku minta ya Allah. Misalkan aku gak suka nih. Aku gak suka ya Allah. Jadi aku anggap aku jadiin Allah tuh sahabat kak. Gitu. Jadi kayak ya Allah ngobrolnya tuh udah bukan yang resmi lagi. Ya Allah aku nih pengen bahagia. Tapi kok dia nyebelin ya gitu. Boleh gak sih sifatnya dia yang itu tuh yang aku gak suka aku sebutin gitu. Ya. Itu tuh diilangin ya Allah gitu. Minimal kurangin deh ya Allah gak apa-apa kalo emang ini. Tapi ya kalo bisa diilangin ya ilangin gitu. Suka sebel gitu kan gitu. Aku gak mau jadi istri yang durhaka ya Allah. Aku tuh pengen bisa sama dia selamanya gitu. Udah tuh berdoa gitu kan gak. Terus sama Allah tuh kayak dikikis tuh sifat-sifat yang emang gak ada di dalam. Yang ada di dalam diri dia tuh aku kayak yang. Kok bener terjadi ya. Walaupun itu aku lakuin gak bisa sekali dua kali kak gitu. Karena semua itu kan kita harus berproses ya. Gitu. Dan itu setiap aku ada masalah apapun sekarang. Aku tuh gak tau kenapa. Jujur. Aku udah masuk ke titik. Aku tuh kayak gak butuh manusia gitu kak. Wow. Jujur gitu. Aku tuh kayak sekarang. Apa-apa tuh aku kayak senyum aja. Kayak misalkan. Ada kayak kerjaan nih gitu kan. Terus nanti manajerku ngabarin nih kan. Biasanya kita suka. Ya yang gol. Si ini nih BA nya misalkan gitu kan. Kenapa bukan gue ya. Kan biasanya gitu kan. Biasanya dulu-dulu tuh. Oh bukan gue sih gini-gini. Aku terus kayak. Oh yaudah gak apa-apa. Kalau emang rezeki dari Tuhan yaudah kita akan dapetin kok. Itu hatiku tuh kayak gak. Oh yaudah gak apa-apa. Kan aku udah masuk mindset. Aku tuh kayak. Yaudah itu bukan rezeki yang emang Allah kasih. Bukan buat gue. Buat dia. Gitu. Jadi kayak. Udah kayak gak rasa ketakutan. Kehilangan pekerjaan atau rezeki tuh udah. Kalau itu udah gak ada kan. Ya. Kalau gitu kan kita kan suka gini. Kalau eh kita harus deketin yang itu. Ya. Biar nanti dia deket sama kita. Dia ngasih kita kerjaan. Kayak gitu-gitu kan. Kita harus lobby-lobby. Kita entertain. Party-party gue gak akan minum. Tapi gue tetep party. Iya. Supaya dia akan melihat banget gue. Cari muka pas segala apa-apa. Itu gue banget juga. Tapi bedanya gue minum abis-abisan. Ya kan. Itu kan kita mungkin masih suka gitu kan. Iya. Itu bener-bener. Kenapa harus kayak gitu. Ya pasti dia ngerejeki juga Allah. Minta aja langsung sama Allah nya. Kan gitu. Bener. Gue dulu kayak gitu. Wah ini. Kita harus deketin klien. Dia mau ngajak gue minum. Yaudah kita minum deh. It's okay gitu. Ikutin deh. Tapi. Bener-bener gitu. Gila. Ini klien juga sebenernya bukan dia yang punya perusahaan gitu. Betul. Dan waktu itu kita udah ngikutin. Dia akan ngasih ke kita. Masih ke orang lain lagi. Iya. Dia capek-capekin aja. Langsung minta sama Allah. Sujudin langsung. Nanti Allah yang nggelakin dia. Bener. Bener. Jadi kayak gitu. Karena makanya kenapa orang ada yang bilang. Aduh maaf ya. Gue gak bisa ngasih apa-apa. Cuma bisa ngasih doa. Men. Doa itu sesuatu yang lebih besar dari segalanya gitu. Betul. Jadi harusnya dibalik. Gue bisa ngasih sesuatu yang besar. Gue bisa ngasih lo doa gitu. Tapi kalau ada hal kesilin yang gue kasih. Gue bisa ngasih lo hadiah. Itu lebih kesitu gitu kan. Gila itu pemikiran udah switch banget. Harus begitu sih sebenernya. Karena dulu ya pikiran kita kan begitu. Iya. Ketika virus bilang. Iya. Virus berdoa. Ketika di Mekah. Sama. Dia juga jawaban dari doa aku selama ini. Gitu kan. Karena kan dulu aku. Ya mungkin. Sebagian orang pernah ngalamin. Kehidupan nakalnya gitu. Kehidupan malamnya. Atau bagaimana. Apalagi seorang laki-laki ya. Apa sih yang dicari. Kalau gak perempuan. Materi. Segala macam. Ngejar karir. Harta tahta wanita. Harta tahta wanita. Itu udah paling benar gitu kan. Ya udah. Dulu kan ya udah. Sebagai layaknya anak muda ya pacaran-pacaran. Kerja-kerja gitu. Tapi inget pesen mama dulu. Sholat. Jadi. Ya maaf ini bukan sesuatu yang baik. Tapi dulu. Ketika aku ngelakuin sesuatu yang nakal di luar sana. Aku masih sholat. Oh gitu. Iya. Oh jadi tetep gitu. Tetep sholat. Mau abis pulang malam apa segala macam. Sholat dulu sebelum tidur. Wow. Tapi ngelakuin sesuatu yang nakal. Iya. Gitu. Karena yang mungkin diingat mama. Karena mama dulu ngajarin. Jangan lupa sholat. Mama menekankan sholat. Iya. Jadi ketakutan di hati adalah. Kalau gue gak sholat. Nanti gue begini gue begini. Begitu. Tapi tetep aja. Dalam hati pikiran anak muda. Yang penting gue balance nih. Gue udah nakal di luar sana. Mau gue nakal perempuan. Mau gue nakal yang lain. Gue harus ada balance nya. Gue harus sholat. Gitu pikiran aku pada saat itu. Iya. Ternyata aku pikir. Ya itu sesuatu yang salah. Tapi. Ada sesuatu hikmah yang didapet adalah. Ketika. Aku terus ngelakuin sesuatu yang nakal. Tapi aku terus sholat. Ternyata sholat itu jadi rem. Sejauh-jauhnya lu gak akan nyemplung. Gak akan nyemplung banget gitu. Sampai seketika gini. Waduh. Lagi merintis karir. Tapi kok nakal banget. Uang dihabisin yang gak perlu. Pacaran sana sini. Sampai akhirnya dikasih-kasih rejeki. Lama-lama kok. Dapet rejeki abis. Dapet rejeki abis. Ya. Udah syuting sana sini. Kok kurang aja hidup gue. Wow. Kok kesusahan tetap dateng gitu. Apa yang salah dalam diri gue gitu kan. Kok gue udah sholat. Gue udah minta. Akhirnya mikir. Oh iya. Gue masih nakal ya. Gue masih gak menghargai perempuan. Gue masih ngelakuin sesuatu yang luar sana. Yang gak boleh harusnya gue lakuin gitu kan. Akhirnya bener jadi rem gitu kan. Terus gini. Ah. Gue harus ngapain ya. Gue harus berubah gitu. Sampai seketika. Tidur. Mimpi gitu. Mimpi. Kayak ada. Gak tau ya itu. Ya mungkin apa belum berdoa. Atau mungkin ini. Pesan. Atau ini. Sampai sosok besar banget gitu ya. Kayak. Ini jadi agak aneh. Gue percaya banget. Tuhan itu bisa menyentuh hati kita dengan. Banyak macem. Banyak macem. Dan sifatnya kadang-kadang spiritual. Iya. Dan ya melalui mimpi. Selain banget sih melalui mimpi. Jadi kayak sosok hitam besar. Dada aku tuh ditahan begini. Kayak aku gak bisa nawas. Dada ditahan. Dada ditahan. Gue gak bisa nawas. Bukan kayak orang repan-repan gitu beda ya. Iya. Itu aku inget banget. Abis. Keluar malem deh pokoknya. Keluar malem. Abis clubbing. Abis clubbing. Terus ditahan dadaku. Sampai gue bilang gini. Berhenti sekarang juga. Digituin. Gak bisa. Lu berhenti sekarang juga. Gitu kan. Sampai akhirnya. Gak bisa. Berhenti gitu kan. Langsung bangun. Langsung. Kayak ketakutan itu. Dek-dekan. Segala macem. Eh gue kenapa nih. Setelah itu aku cerita sama dia. Gak mau lagi ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh gitu. Udah pacaran saat itu? Belom. 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 Cuma aku pernah cerita sama dia. Dia cerita. Cerita semuanya. Aku pernah ngalamin kayak gitu. Oke. Itu yang ngebuat aku. Eh gue nih ngelakuin sesuatu yang salah ya gitu. Oke. Semenjak saat itu. Setiap mau ngelakuin sesuatu yang nakal. Sering badul. Takut banget. Wow. Ah gak ah. Takut ini. Ah gak ah. Udah berubah. Sholat tobat. Sholat tobat ternyata tiba-tiba. Belom juga dikasih. Malah dikasih susah banget sama Tuhan sama segala macem. Kok apa nih gitu. Padahal gue udah berusaha mau berubah. Susahnya apa maksudnya? Kayak pas lagi sholat tobat maksudnya kayak. Akhirnya gak ada tawaran syuting. Right. Rezeki gak ada. Tiba-tiba kayak. Hidup lo susah ada aja. Apa ya. Kayak bahaya yang dateng gitu. Atau kayak. Kesusahan segala macem dateng lah gitu. Iya. Dari materi. Dari hidup. Apa segala macem. Wah gue mau jadi apa nih. Kalau gue terus kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya. Udah oke. Gue mau ninggalin udah semua. Gue mau jadi lebih baik lagi. Mulai fokus. Fokus. Ketika fokus pun ternyata. Kok jalan gue gak. Ini ya gitu kan. Oh. Akhirnya dapet lah lagi. Apa namanya. Nonton. Nonton. Nonton Youtube. Hmm. Pada saat itu kan mungkin. Untuk seorang laki-laki. Ketika lo gak punya kerjaan. Ketika lo gak punya uang. Itu kan sesuatu yang gimana banget gitu ya. Iya. Bahasanya adalah gini. Kalau lo mau ngedapatin rezeki. Lo harus rajin bersedekah. Kata gitu. Wah bersedekah. Tapi gue gak punya duit. Duit gue abis-abisan. Hmm. Gitu. Aku inget banget. Pada saat itu tuh. Sebelum nikah tuh ya. Sebelum nikah. Duit. Tinggal 1 juta. Gila. Di ATM. Lupa lo udah ratusan FTV bro. Udah banget. Sampai orang bikin. Dan. Duit lo kemana gitu. Iya. Abis-abisan tau gak kak. Aku harus jual mobil. Aku harus apa. Cuma buat untuk kehidupan. Pergaulan. Apa segala macem. Iya. Iya. Buat perempuan juga jadi abis wak. Gitu. Kenikmatan duniawi pada saat itu. Dengan bodohnya. Iya. Bodohnya kok gue gak kepikiran ya. Padahal gue sholat gitu. Iya. Cuma 1 juta. Tinggal 1 juta gak punya kerjaan. Harus. Bayar kontrakan rumah. Gila. Harus buat makan sehari-hari. Terus aku mikir gini. Gue harus pake cara apa. Tapi disitu dibilang sedekah. Gue harus sedekah gimana. Gue tinggal 1 juta. Akhirnya nekat gini. Ya Allah. Aku sudah berusaha di jalanmu. Aku sudah ninggalin yang macem-macem. Aku. Sudah sholat. Lebih bener lagi. Dan pada saat itu aku berdoa gini. Ya Allah. Aku gak mau pacaran-pacaran lagi. Aku gak mau buat dosa. Aku gak mau ngelakuin sesuatu yang bandel. Aku mau nikah ya Allah. Aku mau gitu. Aku pengen hidup aku lebih baik. Wow. Tunjukin jalannya. Tapi di ATM aku cuma punya sejuta. Aku harus apa ya. Pada saat itu kepikiran gini. Masih seperti tadi aku bilang. Apa gue nge-treat orang-orang casting ya. Gue ajak makan siang. Makan malem. Biar besoknya gue dapet judul. Ya. Kan kebanyakan suka kayak gitu kan. Ketika kita melakukan sesuatu atas ajaran Tuhan. Kita masih ngarepin balesan aja. Masih dikasih. Ya. Apalagi kalo kita. Gimana kalo kita belajar ikhlas. Ya Allah. Itu baik banget. Semua orang yang sukses. Rata-rata orang yang mau berbagi ke orang lain. Ini aku rasain gitu sekarang. Abang tau gak. Abah udah gak ada. Mami sedih banget gitu. Hmm. Kenapa Mami sedih. Ya karena. Kenapa ya dulu tuh Mami tuh gak bisa ngafalin Quran. Bang. Boleh gak. Mami pengen banget. Abang jadi penghafal Quran. Aku tuh bangga banget. Saat dia ngelantunin. Ayat-ayat suci Allah Quran. Hmm. Kayak. Begitu bangganya aku sebagai seorang ibu gitu. Iya. Kini kau ny Coach. Taa. Nяжjuk tau.